Aku pakai rata sekitar 5-6 bulan. Nah, dulu itu aku sempat komplain sama tim rata, tapi ternyata responnya tuh cepet banget. Apalagi setelah gigi aku jadi bener-bener rata. Pokoknya puas banget. Dari yang awalnya gini, sekarang gigi aku udah bisa jadi seperti ini. Cuma dalam waktu 6 bulan aja. Dan setelah pemakaian alignernya itu, rasanya juga nyaman. Dia juga gampang dilepas pasangnya. Dan yang paling menjual menurut aku adalah dia itu transparan, jadi nggak ganggu penampilan sama sekali. Senangnya bisa bertemu pasien rata, yang kini rasanya seperti saudara. Makanya, kami memanggilnya dengan sebutan rata family. Rata berdiri tahun 2019. Sama seperti startup pada umumnya, kami jauh dari sempurna. Tapi, kami selalu mendengarkan suara pasien, dan inilah yang membuat kami terus berkembang. Dan mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mengembangkan rata. Saya gabung di rata sejak tahun 2019. Dan baru kali ini nih, kerja di tempat yang dinamis. Suka dukanya ada banget. Tapi, lebih banyak senengnya kalau lihat pasien seneng dengan treatment di sini. Di rata juga kerjanya enak, nyaman, dan pastinya bisa bantu-bantu keluarga di rumah. Pas lulus 2018 lalu, susah banget cari kerja jadi dokter gigi. Harus buka klinik sendiri, dan modalnya besar. Makanya, saya seneng bisa join di rata. Bisa dapet ilmu dari dalam dan luar negeri, yang penting sih bisa diskusi sama pasien tentang masalah giginya. Memang kadang capek, apalagi kerja sampai hari minggu, atau kalau lagi ketemu kasus gigi yang susah. Tapi ya dibawa enjoy aja. Saya pikir kalau dokter dan pasien kopak, pasti hasil treatmentnya akan 100%. Setiap hari, kita bisa packing puluhan box allener untuk dikirim ke customer-customer kita. Pokoknya di sini kita harus detail untuk deliver produk terbaik kita untuk customer. Kita akan proses desain dengan kepresisian yang sangat ketat dengan software yang sudah diakui di seluruh dunia. Setelah itu, kita akan melakukan proses manufacturing. Manufacturing dengan standar operasional prosedur yang ada. Melakukan quality control yang detail. proses manufacturing dengan standar prosedur yang kita punya. Saya sebelum kejadian rata, jadi OB di sebuah bank. Yang mana di situ saya kena PHK. Dan saya coba untuk melamar di rata sampai saat ini. Dan di sini saya alhamdulillah semakin berkembang. Rata pun semakin berkembang dan kliniknya ada di mana-mana. Sebagai customer support, kami selalu memberikan effort yang sangat lebih kepada para customer. Di mana kami pun juga sangat membantu dalam segala permasalahan. Dan walaupun kami tahu juga masih banyak banget kekurangan dari sistem kami. Tapi hopefully kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk para customer dari rata sendiri. Working in rata has been a roller coaster ride. Honestly, I've been through some... Ya, kadang kepikiran banget lah ya kalau misalnya ada customers mengalami kesulitan. Atau we don't really perform as a business. Tapi from there, kita belajar harus lebih baik lagi. Dan pastinya butuh effort dari semua team. That is why I'm very blessed with my whole team. Yang selalu give their best. Our commitment as Rata made is to make our customers smile more. Thank you to all Rata family for trusting our brand. So here they are, our smile hero. Terima kasih telah menonton!